assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat kembar sahabat otomotif kembali lagi bersama papi kembar channel diperbaikan mesin dan vlog oke pagi ini papi mau ngecek untuk keluhan unit pajero tahun 2012 teman-teman ya untuk keluhan pelanggan ini terjadi pada bagian kaki-kaki dan setir kemudian pelanggan menguluhkan bahwa setirnya itu agak berat dan tidak nyaman seperti itu teman-teman ya jadi pada saat belok itu terjadi apa terjadi suara yang ini yang dengung seperti nguk 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 seperti itu ya ini udah papi pondisi untuk penyakitnya ya teman-teman teman-teman ya jadi nanti kita cek dulu untuk kita tes drive dulu kira-kira di bagian apakah saja yang terjadi kerusakan seperti itu oke teman-teman kita lanjut kita tes drive dulu untuk bagian mobilnya Oke teman-teman kita lanjut kita tes ya kita tes untuk di bagian jalan yang halus ya kemudian kita lakukan tesnya nanti kita cari jalan yang jelek dulu jadi kita eh kita cek dulu siapa tahu ada suara-suara yang aneh lagi pada saat masuk jalan jelek seperti itu teman-teman ya nah kita masuk dulu kita cari jalan jelek Oke jadi ada suara tektek-tektek juga ya di bagian ini kayaknya bagian tip ya jadi kalau untuk suaranya yang berisik teman-teman kita coba dulu di sini ya Nah ini pada saat belok seperti ini teman-teman nah ini ada suara yang berisik ya Oke dia ini kemungkinan besar untuk ke penyakitnya kita ini kita ponis nih ini bagian pompa power steering ya temen-temen ya Oke teman-teman kita cek nanti di bengkel ya kira-kira apakah kerusakannya Oke teman-teman lanjut minyak powernya ternyata kosong ya teman-teman ya nih kemungkinan besar ada kebocoran di bagian silgear box jadi untuk nanti silgear boxnya kita cek dulu ya kita taikan dulu mobilnya kita masukkan strip oli kemudian kita cek untuk bagian bawah kira-kira penyebabnya dari mana yang habis olinya Oke teman-teman kita cek dulu untuk kehabisan pada oli power steeringnya Oke sahabatku kita lanjut pengecekan ya untuk bagian kolongnya kita lihat disini oke teman-teman nah disini sudah banyak menjadi rembes ya untuk bagian oil coolernya kita cek dulu untuk ini ya ini oli untuk oli ini oli mesin teman-teman ya ini untuk oli oli mesin kemungkinan besar untuk bagian oil coolernya juga bocor ya Oh iya untuk bagian oil coolernya saya bocor kemudian untuk bagian gearbox teman-teman kita cek disini kalau untuk bagian sebelah kanan tidak ada robek ya tidak ada kerusakan saya tutup nah ini dia teman-teman ya jadi enggak ketahuan sobeknya kemungkinan besar oli power steeringnya bocor dari sini dan habis disini ya ini ya penyebab utamanya oli power kurang di bagian reservoirnya di bagian atas kemungkinan besar silnya sudah jebol ya jadi dia menimbulkan bunyi pada pompa power steeringnya jadi sudah ketahuan penyakitnya oke teman-teman oke disini dia di bagian gearbox jadi untuk bagian sini kalau menurut papi sih ini bukan oli ini ya ini oli mesin ya teman-teman ya nah dia oli mesin jadi untuk bagian oil coolernya bocor nah oke teman-teman ya jadi nanti kita estimasi dulu untuk bagian kerusakannya ya kira-kira jadi atau tidak ikuti terus dari papi kembar jangan lupa like ya jangan lupa subscribe mudah-mudahan ilmu yang papi kembar bagikan ini bermanfaat buat teman-teman semua dan yang membutuhkan oke terima kasih yang sudah mendukung papi kembar channel papi doakan semoga sahabat dalam keadaan sehat selalu dan dalam hidupan abad seluruh nama ta'ala amin oke teman-teman kita lanjut untuk pengisikan pada kaki-kakinya ya kita cek lanjut untuk bagian kaki-kaki ya ini kerjaan tambahan teman-teman kemudian minta cek untuk sebagian styling sistemnya ya aman oke teman-teman untuk bagian terot dan bagian busing sayap yang bagian atas ya untuk baljoin atas aman teman-teman ya kita lanjut cek untuk bagian baljoin bawah oke teman-teman aman oke sebagian baljoin bawah aman ya kita cek untuk sebagian sebelah kiri jadi gerak-gerak ke kiri ke kanan kita cek untuk bagian terot ya teman-teman ya atas bawah kita cek bagian untuk bearing kemudian kita lakukan dorong ya oke teman-teman cek kita cek untuk bagian baljoin oke untuk bagian dalam ya aman oke teman-teman untuk bagian yang lain-lainnya aman kemudian kita kemungkinan besar kita ganti untuk bagian seal gearbox ataupun sealnya ya jadi apa keputusannya kita tunggu nanti ya teman-teman ya ini untuk bagian ini habis full minyak powernya oke teman-teman lanjut kita tunggu keputusan untuk konsumennya teman-teman untuk keputusannya katanya kita tambah dulu untuk bagian minyak powernya ya jadi untuk barangnya gearbox se-nya harganya 9.600.000 tuh barangnya nggak ada ya teman-teman ya oke kita isi dulu untuk bagian minyak powernya ya oke kita isi dulu ya oke kita isi sampai dengan garis atas atau garis maksimal ya nanti kita hidupkan dulu oke oke untuk tutup sudah papi pasang ya kemudian kita cek kita coba hidupkan oke teman-teman kita bleeding dulu ya jadi kita puter-puter dulu supaya anginannya hilang ya jadi untuk bunyi yang nguk-nguk-nguknya itu positif kalau dia emang masih bagus pompanya dia akan hilang ya oke kita coba bleeding dulu ya oke teman-teman harusnya habis papi bleeding ya dengan cara mendongkrak bagian depan supaya ringan ya jadi untuk bagian bunyinya sudah tidak ada lagi ya Alhamdulillah ya jadi bunyi nguk-nguknya sudah hilang teman-teman ya oke seperti itu cara menganalisa kerusakan ya sebenarnya baiknya diganti ya karena kalau tidak lama lagi maka power steering fluid atau minyak power steeringnya itu bisa habis lagi ya karena bocor oke teman-teman sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya semoga bermanfaat penganalisaan kerusakan pada setir yang bunyi nguk ya sampai ketemu lagi di video papi kembar berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap cos selamat menikmati 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 selamat menikmati